dari warnanya saja sudah bisa ditebak ini adalah bolu pandan dukuatnya sangat mudah agar lebih menarik tambahkan dengan coklat siapkan bahan-bahannya semua pasti sudah tahu bahan dasarnya telur terigu, esp kita kocok sampai mengembang seperti ini kocok terus selama kurang lebih 5-10 menit hingga mengembang dan kaku tandanya jika diangkat tidak jatuh seperti ini kita sudah siapkan terigu yang sudah diayak beserta tepung maizana dan sedikit garam kenapa kita memakai garam? karena dalam pembuatan bol kali ini kita tidak memakai margarin yang dikairkan saya masukkan seluruhnya ya diaduk-aduk dulu agar tidak berterbangan setelah itu tambahkan tantan tantan instan saja ya kocok sebentar saja menggunakan speed paling kecil seperti ini lalu tambahkan minyak goreng nah ini sebagai pengganti dari margarinnya ternyata bisa juga jadi yang tidak punya margarin kita bisa menggunakan minyak goreng caranya sama digunakan speed yang paling rendah jika sudah aduk dengan spatula hingga merata teksturnya agak cair ya nah karena kita membuat bolu pandan tambahkan pasta pandan jika suka silahkan tambahkan daun suji agar lebih alami dan lebih terasa aromanya tambahkan secukupnya kita setengah sendok teh dan seperti ini diaduk rata teruslah mengaduknya pelan-pelan saja ya hingga didapat warna hijau yang merata aduk balik inilah hasilnya nah seperti ini jika sudah pisahkan sekitar 2 atau 3 sendok adonan sendokok spatula yang ini ya ini untuk menambahkan coklat di dalamnya pindahkan ke dalam loyang yang sudah dioles dengan sedikit margarin dan tepung hati-hati ya jika sudah hentakan nah tambahkan coklat tadi dikelilingkan seperti ini silahkan dihias suka-suka ya lalu saya seperti ini silahkan kreatifkan agar lebih menarik nanti tampilannya nah seperti ini hasilnya ops, cantik sekali kan siap untuk dipanggang selama 50 menit inilah hasilnya hanya menggunakan SP hasilnya lembut dan rasanya sudah pasti enak lembut sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati